Musik Kesultanan Acedurussalam berdiri pada tahun 1496 Masihi tercatat dalam sejarah pernah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan ini terlahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya yaitu Lamuri dan Aceh atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan ini pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk memperluas pengaruhnya di bumi Serambi Mekah, kerajaan ini mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan daya, pedir, lidi, sampai nekur. Sejak pertama berdiri, Kerajaan Kesultanan Aceh sudah terlebih dahulu berlandaskan ajaran Islam. Pengagas sekaligus pendiri Kerajaan Aceh yang menjabat sebagai Raja pertama yaitu Ali Muhayyad Cah yang memerintah pada tahun 1496 sampai 1530 Masihi. Regenerasi kepemimpinan untuk Kerajaan Aceh terus berlanjut mulai dari Putra Ali Muhayyad Cah yaitu Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda. Usman Hussein dalam bukunya Aceh Serambi Mekah disebutkan saat Sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan, Aceh merupakan pusat pendidikan dan mencapai puncak kejayaan dengan pesat. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam melakukan penaklukan ke berbagai wilayah. Kesultanan Aceh juga menguasai sektor perdagangan yang memiliki bandar niaga yang disinggahi para saudagara dari berbagai bangsa di dunia. Kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih makmur. Dalam catatan lain juga disebutkan Kesultanan Aceh menjadi pengekspor hasil bumi seperti beras, lada, rempah-rempah, dan lainnya. Sementara untuk aktivitas impor, Kesultanan Aceh mendatangkan kain dari India, porselen, dan sutera dari Jepang dan Cina, serta minyak wangi dari Eropa maupun Timur Tengah. Kemakmuran Kesultanan Aceh membuat jadi incaran bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis. Beberapa kali terjadi konfrontasi antara Aceh dengan Portugis yang didukung kerajaan Johor yang ada di semenanjung Malaya. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kekuatan baru di kawasan barat Nusantara. Angkatan perangnya pun tidak bisa dipandang sebelah mata dan membuat bangsa-bangsa asing harus berfikir panjang sebelum memasuki wilayah Aceh tanpa izin. Wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh begitu luas. Setidaknya, mencakup negeri-negeri sekitar semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Bahang, Kedah, Perak, sampai ke Patani, Thailand bagian selatan. sebagian besar Sumatera juga sudah menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Aceh. Masa kejayaan ini hanya terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1907 sampai 1636. Namun, sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mulai menuai keruntuhan. Kendati demikian, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Ibnu Khaldun, suatu kerajaan mempunyai siklus yaitu masa perebutan kekuasaan, masa kejayaan lalu masa kehancuran. Begitu pula dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang mengalami pasang surut perkembangan dan kemunduran seiring dengan pergantian Sultan dari waktu ke waktu. Portugis berambisi menaklukkan Aceh agar bisa menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan daerah-daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda enggan bernegosiasi dengan bangsa-bangsa Barat. Ia menolak permintaan pembelian lada yang ada di pesisi Sumatera bagian Barat dari Inggris dan Belanda. Sayangnya, Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1936. Menurut alih sejarah, kemunduran ini akhirnya membuat Kesultanan Aceh hancur secara berlahan. Di antara beberapa faktor penyebab runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam adalah tidak adanya pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Terjadi perpecahan internal antara kaum bangsawan dengan kaum ulama banyak negeri taklukan yang memisahkan diri dari kerajaan Aceh termasuk Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, Sia, dan lainnya. Melemahnya Kesultanan Aceh memberikan peluang bagi Belanda untuk masuk dan menanamkan pengaruhnya di Nusantara. Belanda mulai menginvasi Kesultanan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Rudolf Kohler. Sementara pasukan Aceh pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Kohler dan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan di mana Kohler sendiri tewas tertembak pada tanggal 14 April 1873 di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Dengan demikian gagalah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1873 Belanda melakukan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Jenderal Panswiten. Dalam agresi ini Belanda berhasil mengusahi Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan pada tanggal 26 Januari 1874. Sultan Mahmud Syah wafat dalam pengasingannya di Lungbata akibat dari wabah kolera yang dideritanya. Pucuk kekuasaan kemudian berpindah ke Tuanku Muhammad Daud Syah yang merupakan putra dari Sultan Mahmud Syah. Perang dilanjurkan secara gerilya dan dikebarkannya Perang Fisabilillah di mana sistem Perang Gerilya ini berlangsung sampai tahun 1901. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh dipimpin oleh Sultan Muhammad Daud Syah Tegu Umar dan Panglima Polim. Jatuhnya banyak korban jiwa dan tidak mampu menaungi Aceh Pemimpin terakhir Sultan Muhammad Daud Syah mengumumkan pengakuan kedaulatan Belanda atas Aceh. Akhirnya wilayah Kesultanan Aceh Darussalam menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda Meski demikian wilayah Aceh tetap tidak bisa diukusai Belanda seluruhnya pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan secara gerilya terhadap Belanda baik dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu. Hal ini berlanjut sampai Belanda angkar kaki dari Nusantara lalu diganti dengan kedatangan penjajah baru. Itulah kisah Kesultanan Aceh Darussalam yang mengalami kejayaan selama beberapa abad hingga mengalami keruntuhan. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberi pengetahuan sejarah kepada kita. Silakan subscribe channel ini agar mendapatkan input terbaru dari kami. jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih.